Intro Hai kawan, mengingat di masa kecil tentunya kita pernah nyobain jajanan abang-abang pasar malam kan? Hayo tebak, jajan apa yang sering dicari saat berkunjung di pasar malam? Ya, betul, arum manis Arum manis adalah sejenis panganan yang dibuat dari pintalan gula yang dimasak terlebih dahulu Makanan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1904 lho Dan sampai saat ini, makanan arum manis masih dapat kita jumpai di pasar malam Festival makanan ataupun di mal dengan bentuk yang beraneka macam Nah, di Kabupaten Ngawi ada lho yang memproduksi arum manis dengan skala besar Bahkan setiap harinya mampu memproduksi 150 kg bahan baku Nah, kawan semua penasarankan cara membuat arum manis yang enak dan disukai oleh banyak orang? Tapi sebelum lanjut, kawan di rumah bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Terima kasih kawan Nah, di dusun pulaan desa tempuran kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ini Mas Mulyadi atau Mas Adi membuat arum manis rambut nenek Karena bentuknya yang acak-acakan dan warnanya menyerupai rambut nenek-nenek Maka, ia memberi nama arum manis si rambut nenek Selain itu, arum manis rambut nenek ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa Mas Adi dibantu 30 karyawannya untuk membuat arum manis tersebut lho Nah, saatnya kita bikin jajaran arum manis rambut nenek ya Bahan utama untuk membuat arum manis rambut nenek ini adalah gula pasir ya kawan Gula pasir yang digunakan harus berkualitas tinggi Karena untuk meminimalisir kegagalan dalam pembuatan arum manis rambut neneknya Tahap pertama, masak tepung terigu bersamaan minyak yang sudah disiapkan Aduk terus sampai warnanya kecoklatan dan harum Kalau sudah, tinggal diangkat dan didiamkan sampai dingin Sekarang, tuang air ke dalam panci secukupnya dan masukkan gula pasir yang sudah disiapkan Lalu, panaskan dan tunggu sampai mendidih dan gula pasir tadi berbentuk karamel Setelah gula menjadi karamel, lalu angkat dan pindahkan ke wajan yang dibawahnya sudah diberi air bersungguh normal Yang berfungsi untuk mempercepat gula dingin dan mengeras Mas Adi sudah lama membuat jajanan arum manis rambut nenek ini kawan Sejak tahun 2015 yang berawal dari perekonomian mas Adi yang sulit Lalu ia mencoba-coba membuat bisnis arum manis rambut nenek Selanjutnya, angkat gula yang telah berbentuk karamel di atas alat pembuatan rambut nenek Nah, tarik gula dan dipukul-pukul sampai berulang kali agar teksturnya lembek dan tidak patah Kalau sudah, tuang tepung terigu yang sudah kita buat tadi ya kawan Nah, inilah saat yang ditunggu-tunggu kawan, yakni membuat rambut nenek Dalam membuat rambut nenek ini, mas Adi masih menggunakan alat manual loh Gula pasir yang sudah dicampur, tepung yang dibuat tadi tinggal ditarik-tarik Dengan penyangga yang ada di tengah Dalam membuat rambut nenek ini, memerlukan tenaga yang ekstra ya kawan Selain ruangan yang panas, diperlukan tenaga yang kuat untuk menarik rambut neneknya Nah, semakin kuat menarik adonannya, maka semakin bagus dan lembut tekstur rambut nenek yang dihasilkan Ayo mas Adi, tarik yang kuat ya rambut neneknya Proses ini hampir sama dengan pembuatan mie Dalam satu hari, mas Adi mampu memproduksi 150 kg gula pasir yang nantinya menjadi 128 pak besar kawan Nah, setelah rambut nenek jadi, yuk kita bikin sempehnya kawan Sempeh terbuat dari tepung tapioca yang diadon dan siap untuk dicetak Dalam membuat sempeh harus sering dibulak-balik ya kawan, agar sempeh matangnya merata Nah, sudah jadi nih sempehnya Cepat dan mudah ya kawan membuat sempeh Setelah sempeh jadi, lalu dibentuk dengan cetakan yang sudah ditentukan Membentuknya juga masih menggunakan alat manual kok Jadi, hati-hati ya pak membentuk sempehnya Sempeh ini berfungsi untuk melapisi rambut nenek ketika dikemas Dan memberikan sensasi renyah ketika kita menikmati aroma manis rambut nenek ya kawan Nah, setelah semuanya sudah siap, tahap terakhir tinggal kita kemas deh Proses ini kita serahkan aja sama mbak-mbaknya yang cantik-cantik ini ya kawan Karena sudah terbiasa takaran rambut nenek pas saat digabungkan dengan sempeh Arum manis rambut nenek ini ada beberapa varian loh Ada yang berbentuk bulat dan ada yang dikemas dalam kap plastik kawan Harganya pun sangat terjangkau kok Hanya 10-11 ribu rupiah saja Kawan semua bisa menikmati aroma manis rambut nenek yang menikmat Kenapa saya ngambil profesi di dalam hal bidang aroma manis rambut nenek Karena satu, karena keunikannya itu sangat menarik buat usia Usia anak SD maupun anak-anak SMA bahkan sampai ke orang dewasa Itu awal saya buka usaha romanis dari tahun 2015 Alhamdulillah perjuangan dan cobaan ya memang sangat besar Dihadapi terus terutama itu untuk bidang pemasaran itu sangat sulit Tapi alhamdulillah semakin lama semakin lama Semakin orang mengenal di produk anggar romanis Sekarang alhamdulillah sudah menyebar kemana-mana Bahkan ke luar provinsi ada sebagian juga yang ke luar pulau Jawa Termasuk Kalimantan, Batam, ada kemarin yang minta dari Malaysia Mas Adi memasarkan aroma manis rambut nenek ini Masih dengan cara konvensional ke pasar tradisional hingga supermarket dan mall-mall di Jawa Timur Bahkan ia juga menerima pesanan dari luar Jawa loh Seperti Kalimantan, Batam, dan ada permintaan dari Malaysia Saat luar biasa ya kawan Serta kawan ketahui pada masa pandemi covid-19 penjualan arum manis rambut nenek jadi meningkat 50 hingga 80% loh Katanya Mas Adi sih, karena selama masa pandemi covid-19 Produsen lain jarang yang beroperasi dan ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan bisnis arum manis si rambut nenek Sebelum pandemi, omset saya cuma sekitar 50 sampai 80 per bulan Di saat pandemi ini alhamdulillah saya peningkatan sampai 80% Sampai sekarang satu bulan sampai 350 Nah gimana kawan? Kalian semua ingin punya bisnis seperti Mas Adi atau ingin mencicipi produk Mas Adi? Jangan ragu lagi untuk mencoba ya kawan Sekian dulu ya episode ekonomi kreatif kali ini Gimana? Kalian minat untuk mencoba? Tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa saksikan terus ekonomi kreatif hanya di Garda TV Terima kasih dan sampai jumpa